Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Ma'idah tajwifun lahu jidar. Lambung adalah rongga yang mempunyai dinding. Samikun yang tebal. Yahtawi yang mengandung ala adadin kebirin. Banyak sekali minal gudadi allati tufriju madatan. Kelenjar-kelenjar yang bisa mengeluarkan madah materi itu sama yang disebut dengan asam lambung. Tastakbilu al-Ma'idah al-Ta'am. Lambung akan menyongsong makanan. Wa tahfaduhu kemudian menjaganya selasa saatin. Selama tiga jam. Takriban. Kira-kira. Summa tufriju lusara. Kemudian mengeluarkan usara al-Ma'idah al-Ma'idiyah asam lambung allati takhtal hitubutu'am. Yang akan tercampur dengan makanan. Faya tahawwalu ba'daha kemudian merubah setelahnya ila sa'ilin. Menjadi aliran cairan kasifin yang kental. Yang takilu fa'uron. Yang akan berpindah secara cepat ila al-Ma'a. Kepada usus. Bikamiyatin koliyatin. Dengan kuantitas yang sedikit. Amma al-Ma'a ada pun usus. Fahiyya nau'an. Ada dua macam. Al-Ma'a al-Dak'iqah. Usus kecil. Wal-Ma'a al-Ghalidha. Usus besar. Fal-Ma'a al-Dak'iqah. Usus kecil. Tualifu al-Kismal Akbar. Dia akan menyusun bagian yang terbesar. Min al-Qonat. Dari saluran al-Hadmiyah. Pencernaan. Karena panjangnya itu bisa mencapai indah-indah pada manusia. Sama ini. Amtar 8 meter. Dan dindingnya roki ikon. Sangat tipis. Dibanding dengan dinding dari lambung. Dan bagian yang pertama itu disebut dengan usus 12 jari. Lian natulahu karena panjangnya yu'adilu iznatai ashrata busoh. Karena panjangnya itu sama dengan 12 inci. Yatim muljuz ul-Akbar. Bagian yang terbanyak itu. Sempurna min al-Hadmi. Dalam mencerna wal-imtisos wa-imtisosil giza. Dan juga menyerap gizi. Fil-Ma'a al-Dak'iqah. Di usus kecil. Wa'amma al-Ma'a al-Ghalidha. Ada pun usus besar. Dia itu terhubung dengan usus kecil. Si-Ma'amun. Ada semacam klep. Yang akan mencegah menghalangi. Kembalinya gizi kepada usus kecil. Dan ujung dari usus besar. Itu adalah pintu keluaran. Watad tasilubiha al-Zaidah al-Dudiyah. Dan bersambung disitu juga ada namanya usus buntu. Watakumul am'a'u al-Ghalidha bi'itma mihat mit'a'am. Usus besar itu mengerjakan penyempurnaan dari pencernaan makanan. Yang belum sempurna dicerna. Fil-Ma'a al-Dak'iqah. Di usus kecil. Kama'an ha tamtas su'al-Ma'a al-Mawjud. Sebagaimana juga dia akan menyerap air yang ada fitu'am di makanan. Guairil Mahdum. Yang belum dicerna. Faya tahawalu ila fadulatin. Kemudian akan berubah menjadi kotoran. Solbah yang masih padat. Takhruju bi'adulatis sarus. Yang dia akan keluar dengan tekanan otot-otot keluaran. Wabillahi taufiq. Terima kasih.